Intro Selamat malam semuanya Selamat datang di Sekolah Basis Kita bertemu lagi untuk hari kedua Perkenalkan saya Setia Wibowo dari Basis Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada komunitasutan kayu teman-teman KPG, teman-teman dari Periplus, Tribunews, dan Jesuit Insight yang telah memungkinkan acara pada malam hari ini Ini hari kedua dari 10 hari Sekolah Basis Kami dari Basis mengajak para hadirin sekalian untuk bertualang, belajar, mengarungi kedalaman tema-tema seni, ekonomi, politik, filsafat, dan teologi Khususnya malam hari ini saya berterima kasih untuk Mas Gunawan Muhammad yang sudah hadir Nanti kita akan mempelajari kajian seni estetika menurut Adorno Mas Gun sudah menerbitkan sebuah buku tentang estetika seni ini Beliau yang dikenal sebagai pendiri tempo sekarang banyak berkreasi menjadi perupa, pelukis Maka kita akan mendengarkan paparan Mas Gun tentang seni menurut Adorno Dan setelah itu sekitar jam 8 kita akan mendengarkan tanggapan dari Sindu Nata Romo Sindu yang kita tahu juga sudah banyak menulis Seniman juga dan pernah menulis artikel panjang di basis tentang masyarakat Frankfurt di mana Adorno sering dikaitkan Setelah itu kita akan berdiskusi sekitar jam 8.04 ya Silahkan pertanyaan-pertanyaan nanti mulai dituliskan di kolom chat Segedar tata tertib untuk acara kita Pertama, para peserta dimohon tidak mengaktifkan audio Video diperbolehkan dengan memperhatikan kesopanan Mohon memasuki ruangan dengan nama yang digunakan saat pendaftaran Pertanyaan sudah bisa diajukan pada saat presentasi dengan cara menuliskan di kolom chat Kolom chat hanya untuk mengajukan pertanyaan dan informasi dari panitia Dan terakhir, pertanyaan dengan raise hand tidak akan ditanggapi Demikian sedikit tata tertib untuk acara kita malam hari ini Dan marilah kita sekarang langsung menyaksikan video yang sudah dipersiapkan oleh Mas Gun dan Ayu Utang Selamat datang di Sekolah Basis Yang diadakan dalam rangka 70 tahun Majalah Basis Majalah Basis adalah majalah pemikiran dan kebudayaan yang tertua di Indonesia yang masih tetap terbit Kita tahu ada banyak majalah pemikiran, sastra dan kebudayaan Seperti majalah Pujangga Baru, majalah Siasat, majalah Sastra, majalah Horizon, jurnal kalam Yang dikelola oleh nama-nama besar di dunia sastra Tapi sebagian besar dari majalah itu tidak bisa terus terbit sampai sekarang Dan saya Ayu Utami sekarang berada di Serambi Salihara bersama Gunawan Muhammad, GM Seorang tokoh pers, seorang sastrawan, juga seorang seniman perupa belakangan ini Dan kita akan berbincang-bincang mengenai estetika Tapi sebelum itu, salah satu yang istimewa juga dari Majalah Basis adalah Majalah Basis pernah menolak tulisannya GM atau Gunan Muhammad Jadi bagaimana Mas Gun ceritanya? Satu-satunya majalah yang menolak tulisan Mas, saya ingin Oh bukan, bukan Kan waktu itu kalau kita baru menulisnya tidak dikenal Mudah saja ditolak Tapi kayaknya Mas Gun waktu itu sudah terkenal Lumayan, tapi dia terkenal sekali Tapi penolakannya bukan dasar itu Menurut Romo Dick Redakturnya kan Romo Dick ya Dick Hartoko Dan pembantunya Andri Harjana Andri Harjono Tulisan itu terlalu banyak mengutip literatur Mas, ya mungkin Dan waktu itu kan Saya terutama sangat mendalami literatur Maksis Saya lupa saya menulis-menulis saya Tapi bukan sastra Tapi kan gak apa-apa ditolak begitu Dan Majalah Basis kan satu-satunya Salah satu yang mau menambung tulisan seperti itu Jadi waktu itu adalah esai Mas Gun ya Yang sangat banyak mengutip sumber-sumber pemikiran Maksis Dan saya kira ini berhubungan langsung dengan tema kita kali ini Kita akan berbincang-bincang mengenai Pembacaan Gunawan Muhammad terhadap teori estetika dari Adorno Adorno adalah seorang pemikir Maksis dari Jerman abad ke-20 Kita langsung bertanya kepada Mas Gun Apa sih Mas Gun, Adorno lahir atau bertumbuh pada masa Perang Dunia Sementara Mas Gun lahir pada masa Perang Dunia dan bertumbuh pada masa Perang Dingin Nah apa yang membuat Mas Gun tertarik kepada pemikiran Adorno Terutama karena dia sukar Bahasa Inggris saja sukar, bahagia bahasa Jerman Tapi itu juga karena dia kan sedikit dari pemikir yang memberi kesenian tempat yang istimewa Karena bagi dia kesenian itu alternatif untuk menebus dunia yang sudah cedera oleh modernitas Saya kan mula-mula tertarik pada kesenian itu sebagai dua, suni rupa dan puisi Suni rupa bukan karena saya pelukis, tapi karena banyak melihat gambar Saya sering jalan-jalan ke dekat pantai itu para nelayan itu bisa loh membuat kerukiran lukisan di perahu mereka Juga puisi karena puisi di waktu kecil kan kita diajar di tembang Dan mendengarkan juga orang uro-uro Sehingga mungkin itu terbangun kesenian pada bunyi dan irama Problemnya adalah tembang-tembang Jawa yang diajarkan di sekolah Itu sudah berubah menjadi pitutur Petunjuk-petunjuk petua Yang memang hasil dari pujongan-pujongan keraton waktu abad 19-18 Yang sebenarnya sangat buruk ya Saya nilainya buruk dan saya setuju dengan Rendra bahwa periode itu adalah periode kebudayaan kasur tua Enak ditiduri Periode kasur tua Ya Tapi sebenarnya gak ada apa-apanya Kalau kita bandingkan dengan sastra Jawa sebelum Islam itu berbeda sekali Sastra Jawa sebelum Islam itu seperti baru-baru ini saya tulis Saya tidak melakukan penelitian sendiri Cerita-cerita yang deskripsinya mengenai pantai mengenai alam keperangan itu Lebih sensual Lebih sensual Ada deskripsi Sedangpun si Jawa Promo warsita itu gak ada Adanya petua dan pemikiran dia yang agak kacau Nah itu memang tabiat yang agak laten dalam sastra Indonesia Karena Takdir Alisabana itu juga demikian Takdir Alisabana itu di tahun 30 ingin menginginkan sastra yang mendidik pembangunan Dan berpolemik dengan sanusi panai Yang tidak begitu Atau tertengkeng yang mengatanya seni untuk seni Tapi takdir kan sangat pintar ya Dia cemerlang Tinggal yang lain itu kalah Akibatnya tren itu cukup kuat Jangan baru itu Puisi-nya tidak ada yang bagus Kecuali Amir Hamza Nah kemudian kalau Jawa ini kan gak bisa ditolong Kemudian waktu saya masuk ke dalam sastra Jawa Misalnya nulis tembang untuk pari Saya kembalikan pada non-pitutur Ya suasana aja Sebab dalam sastra Jawa itu Di dalam wayang itu kan ada Suluk Suluk itu betul-betul puisi suasana yang bagus sekali Itu yang dilupakan oleh orang Yang diingat adalah Pituatu yang mereka kira adalah ramalan Ramalan ronggo warsito Padahal bukan ramalan sama sekali Sudah begitu merosotnya pemikiran Jawa ini Pada saat itu Mungkin karena Suasana kan terlai gunceng ya Ketika Islam Mulai Berdominan dalam Diskors Juga di sastra keraton Dan Di pesisir Karena kemudian Ini Muncul dalam sastra Indonesia Oleh pujangan baru Untung ada Hyriel Hyriel itu Dalam banyak hal luar biasa Karena dia mengakhirkan paradigma baru Dan menghabisi paradigma lama Menghabisi saya katakan Karena setelah Hyriel Hampir tidak ada Orang yang menulis Seperti pujangan baru Dan Hyriel adalah Kebebasan yang Sangat ekspresif dan Kaya ya Nah sayangnya kemudian Datang lagi penyakit Bitutur ini Ketika Bung Garno Memperkenalkan Demokrasi yang terpimpin Dalam demokrasi terpimpin itu Ya Semuanya terpimpin Termasuk sastra Jadi sastra harus mengabdi Pada ini Mengadai Disitu realisme sosialis Mau dipaksakan Yang mengerti Realisme sosialis Tidak banyak Tapi Suasana memaksa Itu sudah mulai ada Menteri Kebudayaan waktu itu Pendidikan kebudayaan Priyono Bapaknya Ami Priyono Mengatakan bahwa Kalau Menulis Soal Pahlawan itu Kematian pahlawan itu Harus Heroik Pokoknya harus Propaganda Menyebalkan Selain Kan dipaksa Lekra Lumayan Lekra itu Sebetulnya menarik Karena Partai belum Mencekam betulan Prestige seniman Lekra Senurupanya tinggi Kan disana ada Sujoyono dan sebagainya Jadi orang partai Juga asyikin Karena itu lebih bebas Senurupanya Lekra Lebih menarik Daripada Kesenian Maksis Di tempat lain Tapi tidak semenarik Meksiko Meksiko Itu betul-betul Bebas Tapi Di RRT Di Rusia Di Albania Ya Kayak Begini Predictable Dan Seni Menjadi Harus Berarti Itu yang saya sebut Kultus Keberartian Maksudnya Dia harus Artinya jelas Kedua Artinya Sebagai Fungsi Jelas juga Itu Juga diperjuangkan oleh Takdir Menarik bahwa Takdir itu yang dimaki-maki Pramudia dan Lekra Tahun 60-an Sebenarnya Sepaham dengan mereka Bahkan Bagir Pernah mengutip Stalin Mengenai Seni itu kan Kemudian saya pikirkan Apa yang sebut Indah Sebenarnya bukan cantik Bukan Berwarna-warni Tapi Bersedia untuk Unpredictable Untuk bisa Tidak ramalkan Bisa tidak terduga Bisa sama sekali Baru Karena itu Dalam Seni Afanggar Tersia Tadi Segala macam Ada Jadi Keindahan itu Justru Melibatkan Kemerdekaan Karena Bisa Menghasilkan Yang Terduga-duga Kenapa Kenapa yang Unpredictable Itu Dibutuhkan manusia Kenapa sendiri Dibutuhkan manusia Ya itu menarik Karena Ini akan keadurun Karena kan Hidup Sebetulnya kan Unpredictable Hidup kan Sebetulnya Ada Chaosnya Dan Pertumbuhan Atau perkembangan Tuhan Tidak bisa diatur oleh Orang lain Oleh dirinya sendiri pun Tidak bisa Ada Dalam diri kita Kan ada yang Bawah sadar Ada yang Disebut Ya Misalnya Kalau kita Sersama Dalam musik Dan musik Kan ada Hal-hal yang Tidak bisa Tidak kita Rencanakan Kita Total muncul Resme Karena itu Anak-anak bisa Mengikuti musik Menari Tanpa Mengerti musik Itu dasarnya Sama Ada kebebasan Yang Di dalam tubuh Sedara-sedara Ini menarik sekali Kalimat terakhir adalah Kebebasan Ada di dalam tubuh Seperti Mas Gun Tadi katakan Dan kita melihat Bagaimana Mas Gun Berkenalan dengan Kesenian Dengan puisi Dengan gambar Melalui Kebudayaan Yang ada di dalam Kalangan Nelayan Dengan tembang Tapi juga Melihat bahwa Ada desakan Keberartian Yang dipaksakan Baik oleh Keraton Oleh agama Maupun ideologi Kepada Kesenian Dan itu Membuat Kebebasan Di dalam tubuh Manusia Menjadi Tidak bisa Terungkapkan Kita akan Melanjutkan Di sesi Berikutnya Kita akan Berbicara Mengenai Pemikiran Adorno Dari kacamata GM Theodore Adorno Adorno adalah Seorang pemikir Jerman Abad ke-20 Yang sangat Berpengaruh Pada pemikiran Kiri baru Di Eropa Ia Bersama Hockheimer Walter Benjamin Antara lain Merupakan Tokoh Mahzab Frankfurt Yaitu Suatu Arlan pemikiran Yang menawarkan Teori kritis Mahzab Frankfurt Mengkritik Budaya Kapitalistis Tapi juga Mengkritik Fasisme Tetapi Adorno Secara khusus Memberi penekanan Kepada Seni Dan estetika Adorno Mengkritik Tajam Industri Budaya Pop Culture Yang merupakan Ciri Masyarakat Kapitalistis Menurut dia Yang Memperbudak Manusia Nah Pemikiran Adorno Dan hidup Adorno Ini mungkin Punya gaung Pada pemikiran Dan hidup GM Pada usia 20-an GM Di tahun 60-an Mengalami Persekusi Dari Partai Komunis Indonesia Di era Soekarno Dan di Era Soeharto GM Sebagai wartawan Dan pemimpin Redaksi Majalah Tempo Mengalami Tekanan Dari negara Maupun Dari pemilik Modal Dan di Era Sekarang Tekanan Itu Seringkali Datang Dari Kelompok Beragama Kita Ingin Lihat Kemiripannya Dengan Adorno Adorno Sebagai Seorang Keturunan Yahudi Mengalami Persekusi Hebat Ketika Hitler Menjadi Penguasa Dan Setelah Perang Dunia Adorno Melihat Desakan Kapitalisme Memperbudak Manusia Jadi Kita Ingin Melihat Bagaimana Mas Gun Atau GM Melihat Konteks Adorno Dan Konteks GM Sendiri Kita Mulai Dari Marxisme Marxisme Kan Ide Yang Bagus Bapak Saya Sangat Suka Emansipasi Emansipasi Pembebasan Manusia Dari Mengharap Kerja Itu Bukan Suatu Tanda Perbudakan Tapi Dignity Itu Mertabat Manusia Itu Harus Dibebaskan Sampai Sekarang Pun Diagnose Marxisme Sangat Relevan Problemnya Adalah Ketika Menghadapi Persoalan Di Eropa Mau Mengubah Eropa Tapi Pada Saat Itu Kapitalisme Belum Runtuh Juga Terus Rusia Menjadi Sosialis Sebelum Kapitalisme Kan Kapitalisme Itu Harus Dalam Teori Marx Runtuh Karena Gaum Proletar Begitu Banyak Dan Kapital Jatuh Runtuh Tapi Di Rusia Kan Belum Ada Kapitalisme Yang Luas Nah Timbul Persoalan Yang Sangat Mendalam Dalam Dunia Marxist Adanya Revisionisme Yaitu Meninjau Kembali Ini Ada yang Salah Itu Kemudian Dibantau Lenin Dengan Melaksanakan Terus Revolusi Rusia Tanpa Mengikuti Teori Secara Persis Ada Kemohon Untuk Mengubah Dunia Tanpa Mengikuti Mengikor Pada Tahap Teori Itu Tapi Untuk Itu Kan Diperlukan Sesuatu yang Ekstra Yang Ekstra Itu Adanya Partai Yang Disiplin Yang Menjadi Pelopor Dari Perubahan Karena Proletar Sediri Belum Banyak Yang Orang-orang Ini Kompulsif Orang-orang Yang Terlatih Dalam Teori Intelektual Sebenarnya Yang Memimpin Revolusi Lalu Berdiri Negeri Sosialis Pertama Di bawah Lenin Dan Waktu Saya Kata Tadi Waktu Revolusi Rusia Terjadi Kebebasan Kersenian Bukan Main Bagusnya Hebat Penuh Fiber Gairah Tapi Kemudian Banyak Problem Dalam Revolusi Itu Ada Intervensi Asing Ada Kemacetan Di Ada Pembangkangan Lalu Ada Penindasan Waktu Lenin Meninggal Digantikan Stalin Kontrol Terhadap Partai Itu Makin Kuat Dan Partai Terhadap Masyarakat Lebih kuat Lagi Nah Lalu Disitu Ketika Uni Soviet Mau Membangun Dengan Rencana Lima Tahun Seperti Soeharto Juga Itu Dikerahkan Semua Sumber Dana Dan Daya Termasuk Kesenian Seperti Zaman Jepang Dikerahkan Untuk Pembangunan Keministris Jepang Kembenaran Jepang Ini Juga Untuk Pembangunan Lima Tahun Nah Disitulah Lahir Realisme Sosialis Jadi Realisme Sosialis Tidak Seperti Yang Dibayangkan Itu Bukan Lahir Dari Rakyat Yang Protes Itu Dari Partai Yang Ingin Mengarahkan Rakyat Akibatnya Apa Ya Spontanitas Dikendalikan Parah Sekali Karena Banyak Sekali Penyair Yang Disinggirkan Misalnya Ya Boris Pasternak Yang Terkenal Pemenang Hadiran Nobel Yang Akhirnya Tidak Bisa Menerima Hadiahnya Terus Ya Sebelumnya Ada Sebelumnya Akhmatova Yang Perempuan Yang Bagus Kali Yang Akhirnya Banyak Yang Mati Juga Kesengahan Unisoviet Mati Mandek Hasilnya Yaitu Orang Bawa Senjata Bendera Orang Yang Harus Bagus Harus Optimistis Tidak Jauh Berbeda Dengan Seni Totalizer Yang Dibikin Oleh Hitler Jadi Ada Satu Buku Yang Saya Pernah Yang Saya Punya Disini Membandingkan Seni Rupa Soviet Dengan Seni Rupa Sama Mirip Banget Karena Tujuannya Adalah Penguasaan Tidak Tubuh Jadi Badan Harus Bagus Penguasaan Tidak Nafsu Tidak Boleh Meluap Luap Penguasaan Tidak Kerja Harus Harus Menghasilkan Harus Berarti Nah Lalu Adorno Sangat Tidak Menyuka Ini Kenapa Karena Ini Semacam Bagian Dari Modernitas Kita Kita Tau Modernitas Itu Kan Kalau Menurut Adorno Dimulai Dengan Pencerahan Enlightenment Dan Rasionalitas Yang Berlebihan Rasionalitas Oleh Max Weber Rasionalitas Yang Instrumental Yaitu Harus Efisien Bertujuan Menghasilkan Diluar Itu Disinggirkan Akibatnya Apa Kata Weber Dunia Itu Seperti Kerangkeng Kehidupan Semuanya Diatur Semuanya Tercep Dan Impuls Impuls Manusiawi Hilang Adorno Termasuk Yang menentang Ini Karena Bukunya Dialektik Pencerahan Itu Suatu Kritik Pada Pencerahan Yang Sangat Tajam Suram Sekali Pencerahan Membawa Kesuraman Kalau Orang Sebelumnya Kan Pencerahan Adalah Pembebasan Manusia Adorno Bilang Enggak Ini Pencerahan Dia Menganggap Ini Kehidupan Yang Cidera Dia Mengelakukan Kritik Terhadap Itu Karena Teori Kalangan Itu Di Masa Frankfurt Teori Kritis Teori Yang Mengkritik Iya Dia Sebenarnya Kan Marxist Waktu itu Memang Marxist Sangat Prestigious Dan Memang Memberikan Harapan Besar Tapi Juga Kan Modernitas Yang Lahir Itu Kan Kapitalisme Bawa Kapitalisme Kapitalisme Kan Juga Membekukan Banyak Hal Misalnya Nilai Guna Itu Ditukar Menjadi Nilai Tukar Jadi Kos Kaki Itu Bukan Lagi Dinimati Dinilai Dari Kinimatan Dari Harganya Bisa Ditukarkan Nah Kalau Ditukarkan Diabstraksi Jadi Sama Padahal Masing-masing Unik Nah Abstraksi Ini Yang Menghilangkan Perbedaan Sehingga Semuanya Adalah Diidentifikasikan Istilah Adono Berpikir Identitas Jadi Berpikir Itu Memang Identifikasi Kita Merumus Menamai Sesuatu Memberi label Identifikasi Tapi Kemudian Yang Tidak Masuk Dalam Kriteria Label Itu Disingkir Misalnya Bagi Contoh Orang Jawa Di label Orang Jawa Kalau Yang Memberi label Orang Tegal Tegal Tidak Masuk Jadi Ada Hal Yang Tidak Bisa Diidentifikasikan Disingkirkan Identifikasi Selalu Mereduksi Lalu Ada Yang Turah Adorno Mengangkat Yang Turah Ini Memberi Penghargaan Pada Yang Non Identitas Yaitu Yang Tidak Bisa Dijebak Dalam Label Yang Berbeda Saya Kira Tidak Jauh Berbeda Dari Derrida Sekarang Diveron Dan Itu Dia Dapatkan Pada Kesenian Kan Dunia Iduluhi Tidak Memberikan Jalan Keluar Tadi Tadi Kebutuhan Ayu Menyebut Memang Ketika Tahun 60an Orang Makin Tidak Sabarkan Perubahan Tidak Tau Kenapa Tahun 60an Radikalis Dimana Mana Menarik Tiba-tiba Seluruh dunia Menjadi Ekstrim Juga Dikalang Inelektual Di Perancis Saya lagi Menulis Buku Albert Camel Albert Camel Tersingkir Karena Waktu itu Yang Militan Yang Menang Nah Militansi Inilah Yang Menyebabkan Adorno Ditinggalkan Karena Tidak Cukup Militan Perubahan Kok Tidak Terjadi Jadi Para Muda Ini kan Gak Sabar Banyak Orang Pemuda Lalu Dianggap Adorno Tidak Memberikan Apa-apa Diserang Dia Tidak Cukup Kiri Mas Radikal Sekali Sampai Adorno Mati Karena Tidak Langsung Saya Ceritakan Bagaimana Ada Demonstrasi Cewek Tiga Orang Membuka Susunya Di depan Dia Akhirnya Dia Berhenti Memberi Kuliah Selama Sejak-sejak Itu Dan Kemudian Di Jerman Dimana-mana Ada Kekerasan Baden Meinhof Yang Revolusi Semacam Karena Mahasiswa Tidak Sabar Di Perancis Tahun 68 May Itu Menjadi Gerakan Eropa Di Kalangan Muda Yang Membangkang Terhadap Establishment Juga Di Amerika Perang Anti Perang V6 Saya Waktu itu Di Amerika Jadi Melihat Bagaimana Radikalisme Marihuana Nah Itu Kan Pembebasan RSD RSD HIPI HIPI Anti Modernitas Nanti Dunia Yang Beku Menjadi Kebebasan Tapi Juga Anti Kapitalisme Yang Tidak Sabar Karena Kapitalisme Ternyata Lebih Kuat Daripada Yang Diduga Orang Orang Ini Sampai Sekarang Belum Salah Satu Kritik Terpenting Adorno Adalah Terhadap Modernitas Dan Rasionalitas Nah Kita Ini Di Jaman Sekarang Banyak Sekali Generasi Muda Juga Yang Sangat Percaya Pada Rasionalitas Pada Sains Teknologi Seolah Olah Ilmu Pengetahuan Modern Yang Dulu Menyelamatkan Kita Dari Tahayul Akan Pasti Menyelamatkan Kita Di Masa Depan Tapi Sebetulnya Mahzab Frankfurt Sudah Melakukan Kritik Terhadap Optimisme Yang Berlebihan Kepada Rasionalitas Ini Misalnya Kekejaman Nazi Kekejaman Hitler Adalah Bukti Bahwa Kekejaman Itu Bukan Datang Dari Tahayul Atau Sentimen Sentimen Saja Tetapi Kekejaman Itu Datangnya Dari Cara Berpikir Modern Atau Rasionalitas Itu Sendiri Maksudnya Gimana Karena Mereka Menganggap Bahwa Rasio Itu Bekerja Dengan Menaklukan Misalnya Rasio Bekerja Dengan Modelnya Adalah Berpikir Identitas Atau Identity Thinking Menaklukan Kehidupan Menaklukan Manusia Misalnya Kedalam Konsep Konsep Atau Identitas Identitas Kalau Misalnya Yang dialami Adorno Saya kira Adalah Dalam Masa Adorno Orang Yahudi Dikategorikan Kedalam Satu Kelompok Untuk Kemudian Dikirim Kekam Konsentrasi Dan Dihabisi Dan Dalam Masa Masgun Atau Dalam Masa GM Saya kira GM Mengalami Bahwa Ia Dianggap Sebagai Penanda Tangan Manikebu Dianggap Kontra Revolusioner Dan Kemudian Didiskriminasi Jadi Persekusi Diskriminasi Dan kekejaman Bukan datang Dari Sentimen-sentimen Purba Manusia Tetapi Datang Dari Rasionalitas Itu Sendiri Nah Apakah Adorno Dan juga GM Melihat Jalan keluar Bagi Rasionalitas Yang Menaklukkan Ini Adanya Pada Seni Di Politik Kelihatan Tidak Ada Harapan Karena Dia Menjanjikan Apa Keselian Adalah Promes Debonio Janji Kebahagiaan Karena Dunia Yang Luka Ini Yang Mengubati Adalah Keselian Sebagai Contoh Kapitalisme Menyebabkan Benda-benda Kehilangan Nilainya Kecuali Harga Sebagai Nilai Tukar Nah Keselian Lihat Keselian Rupa Van Gogh Melukis Sepatu Itu Menjadi Magicnya Kembali Kan Max Weber Mengatakan Bahwa Dunia Modern Itu Dunia Yang Kehilangan Persona Dunia Yang Kehilangan Magic Nah Keselian Membahaskan Itu Kembali Nah Juga Dalam Bahasa Bahasa Sudah Tidak Lagi Menjadi Bahasa Komunikasi Karena Bahasa Komunikasi Itu Kan Menjadi Latar Gak Ada Kedalaman Gak Ada Unik Ya Bahasa Sebagaimana Uang Untuk Tukar Menukar Dan Berulang Ulang Bahasa Pun Dibabaskan Dengan Kesenian Nah Karena Itu Dia Sangat Menyukai Packet Yang Tidak Pake Bahasa Kecuali Isarat Isarat Yang Arti Itu Tidak Mencekam Dibabaskan Yang Menarik Adalah Bahwa Setelah Perang Dunia Berakhir Mungkin Juga Satu Perang Yang Melukai Adorno Karena Dia Seorang Yahudi Yang Harus Pergi Ke Amerika Waktu Nazi Berkuasa Itu Yang Menyebabkan Dia Sangat Melihat Modernitas Dengan Suram Sekali Pandangan Dia Begitu Suram Sehingga Seolah Tidak Jalan Keluar Waktu Habermas Salah Satu Murid Di Sekolah Itu Anggota Frankfurt Mas Frankfurt Yang Paling mudah Ditanya Kenapa Pemikiran Anda Tidak Sesuram Adorno Saya Bukan Yahudi Artinya Saya Tidak Mengalami Apa yang Dialami Tapi Ada Pertanyaan Yang Mungkin Menarik Karena Kita Tau Pemikiran Kiri Datang Sebagai Emansipasi Terhadap Situasi Ekonomi Terutama Kenapa Adorno Kemudian Melihat Seni Sebagai Jadi Peralihan Kepada Seni Sebagai Satu Wilayah Yang Mungkin Membebaskan Manusia Kalau Maksud Seseorang Sendirikan Memang Analisa Ekonominya Kuat Tapi Sebenarnya Bebasannya Kan Lebih dari Itu Cuma Adorno Memang Tidak Terlatih Di sana Lebih Banyak Filsafat Yang Lebih Yang Berbeda Di Frankfurt School Wajar Wajar Saja Jadi Tapi Memang Dia kan Melihat bahwa Pembaruan Gerakan Politik Tidak Bisa Menebus Dunia Modern Ternyata Pak Kunjung Dapat Nah Dia lihat Kesenian Bisa Itu dia Masukannya Selain dia Memang Ya Karena dia Di kesenian Sangat Dekat Dia Musik Musikus Ya Saya kira Setiap orang yang Bekerja di bidang seni Yang kreatif kan Kita harus Selalu Melahirkan Terdorong Melahirkan yang baru Terdorong Terus Kebutuhan Kebebasan Itu Mutlak Nah I don't know Kayak Kamu Saya Pony Atau siapa Di dunia Barat Selalu kan Yang direpresi Pertama Di rezim Rezim totalitar Kesenian Nah Berapa banyak Seniman yang hilang Di Bawah Stalin Di bawah Hitler Di bawah Mojitum Di bawah Fasis Menjepang Jadi memang Bentrokan Bentrokan yang Dari sononya Kelihatnya Antara kesenian Dan rezim totalitar Karena rezim totalitar Itu mau mengubah Manusia dari dalam Diindoktrinasi Didisiplinkan Dan sebagainya Itu kan Tidak mungkin Kesenian itu mengandung Kaos Kesenian Nama mengakui Adanya kaos Akan menjadi Itu Ditutur Ya Takdirisme Karena Saya tadi Mengatakan Soal tubuh Julia Kristeva Itu pemikir Kemenis yang Bagus sekali Menulis Soal revolusi Poesi Poesi itu Mulanya dari Sesuatu Di dalam Zat tubuh Yaitu Semiotik Kalau Semiotik Dalam Pengertian Tertu kan Arti dari Tanda-tanda Enggak Dia Semiotik Kalau dalam Bahasa Perancis Bagaimana Kalau ini Itu Gerakan Dalam tubuh Yang melahirkan Resma Melahirkan Puisi Kemudian Masuk dalam Bahasa Bahasa harus Kompromi kan Bahasa adalah Konvensi Nah Dalam kompromi itu Ada yang hilang Tapi Selalu Mendesak kembali Karena Selalu Puisi Ada yang Tidak Bermakna Karena Yang Semiotik itu Kan Enggak Bermakna Sama Dengan Semua Seni Begitu Seni Yang Sepenuhnya Berarti Itu Ya Udah Mati Itu Itu Ya Bitutur Itu Informasi Brosur Ya Kita Akan Melanjutkan Ke segmen Berikutnya Tapi Disini Kita Melihat Sebetulnya Kisah Dari Apa Perjalanan Pemikiran Adorno Kita Melihat Bahwa Emansipasi Masih Bisa Dibawakan Melalui Kesenian Dan Kita Di Segmen Berikutnya Akan Lebih Fokus Kepada Teori Seni Atau Teori Estetika Dari Adorno Waktu GM Masih Pemimpin Majalah Tempol Tahun 90-an GM Sudah Bercita-cita Mendirikan Teater Ataupun Galeri Tapi Kemudian Tempol Di Bredel Dan GM Mendirikan Teater Utan Kayu Atau Komunitas Utan Kayu Dimana Saya Terlibat Kemudian Setelah Reformasi GM Mendirikan Komunitas Salihara Nah Disini Saya Melihat Bahwa Bagi GM Sendi Itu Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Kemanusiaan Dengan Kata Lain Untuk Mengembalikan Bagian Dari Kemanusiaan Kita Yang Hilang Hilang Oleh Alienasi Dari Modal Dari Moralitas Mumpun Dari Birokrasi Kita Membutuhkan Kesenian Nah Adorno Tidak Memendirikan Tempat Kesenian Tapi Ia Serius Memikirkan Kesenian Saking Seriusnya Sampai Pemikirannya Begitu Muramnya Ia Menghasilkan Teori Estetika Yang Sangat Gelap Estetika Hitam Tapi Sebetulnya Saya Ingin Tahu Apa sih Hubungannya Antara Teori Dan Praksis Dalam Pemikiran Adorno Kemudian Estetika Dan Seni Dalam Pemikiran GM Adorno 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 Sehabungan Sehabungan Juga Dengan Sinyal Demang Kehidupan Cedera Oleh Dunia Modern Terutama Kapitalisme Dunia Modern D colleagues Tidak Dibangun oleh kesadaran rasio, rencana doktrin yang dimulai oleh Descartes katanya aku berpikir maka aku ada Adorno dan kaum Marxist juga membalikkan ini yang penting bukan kesadaran, yang penting adalah dunia dimana kesadaran itu ada manusia itu tidak lepas dari tubuh dan dari lokal dan waktu, ruang dan waktu dan secara nah Adorno justru mengatakan bahwa obyek lebih utama kan manusia kan bukan aku berpikir maka aku ada aku ada maka aku berpikir nah ada ini kan melihat benda-benda seharian berhubungan dengan dia tanpa menguasai kesenian tidak mencoba menaklukkan obyek kita kan kalau menghadapi bunga itu kan tidak mau kita jual bahkan tidak kita petik sebenarnya tapi kita seolah masuk ke dalamnya mimetik mimesis itu penting dalam Teori Adorno bukan menirukan sebenarnya tapi masuk ke dalam obyek kita seolah bersatu dengan obyek dan dalam bukunya yang lain Max minima muraria itu mimetik itu diartikan sebagai cinta yang purba jadi percintaan pada dunia pada benda-benda pada kehidupan sehari-hari pada yang real itulah yang melahirkan kesenian dan itulah yang memberikan variasi dalam kehidupan dan yang unpredictable yang tidak bisa diduga-duga selalu ada yang baru karena kalau sudah kesadaran kan sudah dibatasi sudah diidentifikasi pemikiran ini sangat umum akhirnya dalam banyak filsafat setelah melawan rasionalitas rasionalisme Maru Ponti bahkan Levinas jadi kalau kita melihat dunia itu kita ada dua sikap menghitung memperhitungkan mengakali atau menerima dan menyambut kesenian yang kedua ini perdagangan teknologi yang pertama dunia terlalu dikuasai yang pertama sehingga yang kedua ini terdesak dan selalu tersinggir kesenian itu yang mengapa dia harus dia celebrate dia rayakan karena kalau pakai rasionalisme tidak menebus kembali dunia yang cedera malah menambah dunia yang cedera memang teknologi memberi banyak kemudahan tapi pada akhirnya tidak hanya itu pada akhirnya bagaimana kita bisa mencintai atau mengapresi tikus yang lewat atau burung yang mencrok atau bahkan warna langit yang sebentar itu yang hanya bisa di hargai oleh kesenian itu pentingnya kesenian bagi Adorno menyelamatkan manusia dari keterasingan di dunia Adorno anti konsep kalau konsep itu kan menjebak orang dalam label definisi karena bagus bahasa Indonesia itu kan definisi pembatasan jadi gak bisa bergerak orang Indonesia adalah didefinisikan gak bisa bergerak yang beda dikit gak boleh Adorno menentang itu nah Walter Benjamin tapi kan kita gak bisa tanpa konsep mau mau jalan itu harus ada pasport karena harus ada bangsa Indonesia tidak bisa tanpa konsep dalam berpikir dalam bekerja nah Walter Benjamin punya introduksi dia lebih pintar dari Adorno lebih dulu juga konserasi jadi hal-hal yang kongret digabung bersatu itu membuat semacam konsep yang tidak rigid tegar tapi fluid fluiditas ini yang saya kira dihidupkan oleh Adorno maupun Walter Benjamin nah mengenai seni reproduksi itu saya kira Walter Benjamin salah ya karena dia terkesima dengan teknologi yang baru dia pikir kalau kesenian itu sudah kemasyarakat akan terjadi pembebasan ya kan karena semua orang bisa memiliki bisa berhubungan dengan karya-karya luhur tapi dia lupa bahwa kesenian yang direproduksi itu juga bisa karena repetisi membrainwash atau menjadi barang perdagangan sebagai contoh film kan kalau dia kan Benjamin sangat berharap pada film cinema ya waktu itu memang tahun 30-an ya terbukti dia salah Adorno lebih suram kenapa Benjamin salah? ya karena tidak terjadi pembebasan tidak terjadi pembebasan dengan seni yang direproduksi itu memang orang bisa mengakses Leonardo da Vinci guise dengan buku dengan film dengan hal terproduksi tapi kan kemudian masuk modal kan untuk itu kan modal semuanya tapi kembali kita kembali ke Adorno katakanlah semua Adorno dan orang-orang kiri kembali menginginkan emansipasi dan sebetulnya seni bisa mengemasipasi manusia dengan memberikan ruang bagi tubuh dan yang chaotic yang selalu merucut dari identitas tetapi tawaran jadi gini tapi mungkin yang menarik untuk dilihat dari Adorno adalah bagaimana hubungan antara subjek dan objek atau hubungan antara teori dan praksis seni macam apa yang membebaskan nah ya bagus nah karena itu Adorno suka sama Beckett yang semua orang gak paham karena kalau dia paham menjadi berarti menjadi terjerat dan makin tidak tidak lagi bebas fluid tidak mengalir tergila-gila sama Beckett tafsirnya salah mengenai hand game dia bilang itu kayak apa kata Beckett salah itu tapi kan gak apa-apa kan bebas musiknya kan Schoenberg yang gak dia anti musik pop kan karena musik pop itu mudah sekali menjadi dikomersialkan bahkan di grup Schoenberg waktu itu disana Schoenbergnya tidak se-extrem itu ya musiknya tidak untuk ditonton anti semua yang mudah dikomodifikasikan tapi kembali pada jadi pertanyaan bagaimana seni yang mengemasipasi menurut Adolfo bagaimana yang tidak berarti tidak bisa digunakan tidak bisa dijual belikan pokoknya di luar kegunaan bebas dari guna bebas dari arti artinya kita bebas kalau kemudian Roland Barthes mengatakan otoritas sudah meninggal dan mati itu sebenarnya membebaskan orang untuk bermain-main menghasilkan karya seni itu sebenarnya tujuan cita-cita adonan juga jangan diikat nah memang kan pertanyaannya kalau seni yang mengemasipasi itu adalah seni yang membebaskan membebaskan manusia dari kewajiban berarti membebaskan manusia dari kewajiban berguna dan membebaskan manusia juga dari kewajiban bernilai apakah segala hal yang berguna atau berarti atau bisa difahami itu menjadi menjadi batal adoro itu kan agak ekstrim ya gelap tuh dia soalnya itu semua jadi salah itu sebenarnya dia menilai jazz kan salah karena mutlak dia gelap tuh gak ada kemungkinan padahal kan masih ada kemungkinan di dalam dunia yang cedera ini masih ada kreativitas sebagai contoh dalam bahkan di dalam seni yang dikomersialkan ini saya nampakkan keindahan yang menarik fashion desain karya desain film film kan Hollywood dengan segala komersialisasi ini kan tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tanpa harus berharga dari segi komersial jadi adoro seolah-olah tidak memungkinkan itu dia salah ya itu kembali karena kata berbas ya dia yahudi penderitaan terlalu terlalu penderitaan gaya yahudanya terlalu lama nah sebelum kita lihat nanti kritik mas gun terhadap estetikanya adorno kalau mau dirumuskan secara lebih singkat sebetulnya apa sih teori estetikanya adorno surutnya subjek surutnya subjek memberi kebebasan kepada objek merayakan dunia lebih luas daripadanya yang dipikirkan di dalam rasio dan memberi harga pada yang itu yang turhan yang tidak bisa diidentifikasikan memberi harga yang sangat tinggi justru karena itu tanda kebebasan problemnya adalah bahwa yang dia takutkan itu komunikasi bahasa yang bisa mengkomunikasikan bahasa yang menjadi dangkal ya kayak pidato itu kayak iklan pidato kan dangkal semua orang bisa ngerti itu padahal ada hal yang kebisuan yang dalam bahasa yang justru kaya maknanya tadi kita berbincang-bincang mengenai teori estetika adorno yang sulit tapi di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana catatan maskun atau kritik maskun terhadap teori estetika ini kita sudah berbincang-bincang mengenai teori estetika adorno dan kita sudah melihat bagaimana adorno akhirnya memilih seni-seni seperti musik schoenberg seperti teater samuel becket semua yang sulit dipahami oleh orang umum adorno juga tidak bisa menghargai musik jazz kita akan tanya kepada maskun apa kira-kira kritik maskun terhadap teori estetika adorno menjadi elitist menjadi elitist artinya hanya orang yang seperti dia yang bisa menghargai kesenian sesuatu kesenian tertentu kedua pandangannya kan begitu suram sehingga seolah-olah yang gembira yang bermain-main yang bisa berkomunikasi itu salah seolah kegelapan yang total kegelapan tidak total dan itu kesalahannya karena kalau dia dialektis dia tidak mentotalkan suatu keadaan berpikir dialektis selalu ada yang lain yang meng-counterkan keadaan tertentu jadi kalau ada suram semua tentu ada yang tidak suram dan dalam praktek kan begitu seperti misalnya kalau kita melihat komersialisasi kesenian kan tidak semua kesenian yang komersial itu buruk dan mematikan tidak membangun imajinasi kalau brodbe memang enggak brodbe memang enggak merusak saya setuju dengan adun jelai mahal tapi kalau Hollywood misalnya sebagai contoh Hollywood itu kan komersial banget ya tapi jangan lupa bahwa di dalam dari Hollywood juga banyak perjuangan melawan rasisme pokoknya ada resistansi perlawanan dari justru di pusat-pusat seni komersial yang tidak dianggap adun tidak mungkin tadinya dia hidup pada waktu itu belum lama kan belum ada itu perkembangan kesenian semacam itu musik juga dia melihat jazz seolah musik hiburan saja pertama memang hiburan sewaktu kedua sebenarnya jazz kan dia melihat jazz sebagai hasil dari apa terusan dari negro spiritual yang banyak mengeluh tapi kan kemudian itu cara orang hitam melepaskan dari musik yang dominan dari pola yang dominan terutama dalam bebop dan yang fenomen kejadian yang menarikan lagu apa strange fruit yang dinyanyikan oleh Billie Holiday yang mengenai orang-orang yang digantung di daerah selatan orang hitam yang digantung kayak buah-buah yang aneh itu lagu luar biasa menyedihkannya kemudian dia menganggap jazz itu satu tanpa identifikasi bahkan kata jazz itu kan penemuan belakangan tadinya kan gak ada namanya dia sendiri kemudian terjatuh pada identifikasi thinking mungkin karena itu karena dia tidak bisa membebaskan dari konsep dari penamaan konsep dan gak mungkin orang bebas dari yang perlu adalah penamaan atau konsep itu selalu dibuka juga dunia yang cedera ini selalu ada lubang keluar untuk sedikit dimana-mana dalam masyarakat total ser sekalipun seperti di saya gak tau di Gore-Otara sekarang di zaman Jepang disini kan akhirnya gak ketangkap akhirnya ketangkap bukan fisik tapi gak bisa didisiplin karena Jepang apalagi Jepang di Uni Soviet kan tetapnya Boris Paternak menulis yang bagus sampai akhirnya itu kritik saya adalah bahwa dia terjebak kembali pada identifikasi dan melihat dunia monokromatik tanpa dialektik kita sudah berbincang-bincang cukup panjang dengan GM mengenai teori estetika dan kita melihat bagaimana sebetulnya Adorno juga menceritakan dengan teori mimesis mungkin sebetulnya dalam seni ada moda cinta yaitu berhubungan dengan dunia dengan yang lain dengan model yang bukan rasional tapi dengan model yang lebih peniruan bukan peniruan tapi ya lebih kebersamaan yang dia sebut sebagai mimesis tapi menarik juga bahwa kita melihat sebuah perjalanan pemikiran seperti pemikiran Adorno bisa jatuh kembali kepada jalan buntunya kalau kita mungkin lihat tadi seperti Mas Gun ceritakan Adorno menceritakan mimesis sebagai cinta tapi ketika dia merumuskan teori seninya kita melihat suatu Adorno jatuh kembali kepada identity thinking berabjif terutama dan musik juga musik harus kalau gak ada alternatif jadi mungkin itu mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati karena apa yang kita kritik mungkin adalah kita pada akhirnya kita lakukan terima kasih banyak Mas Gun terima kasih atas waktunya dan selamat ulang tahun basis kenangan pada Romo Dick Andre Harjana mungkin sudah meninggal ya terima kasih sekali lagi dan selamat ulang tahun kepada majalah basis Terima kasih banyak Mas Gun untuk intervensinya terima kasih untuk ucapan ulang tahunnya Mas Gun juga tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-80 semoga umur panjang dan selalu tetap menyumbangkan ide-ide yang sangat menarik ya seperti kita dengarkan pada malam hari ini untuk kita di Indonesia ini mari sekarang kita dengarkan tanggapan untuk presentasi Mas Gun tadi itu dari Romo Sindunata silahkan Romo Sindu terima kasih Setio dan selamat malam teman-teman khususnya Mas Gun dan Ayu yang sudah membawakan dengan baik bahan yang akan menjadi titik tolak diskusi kita pada malam hari ini pertama-tama saya sungguh senang bisa bertemu dengan Mas Gun pada kesempatan ini untuk sekedar cerita pada waktu teman-teman Hutan Kayu meminta saya untuk ikut berbicara menyambut ulang tahun Mas Gun yang ke-80 saya mengatakan saya tidak berani harap dimaklumi karena saya tidak tahu bagaimana kalau harus mengapresiasi atau mempelajari Mas Gun ini bukan hanya dia senior saya tetapi juga pemikirannya sangat luas meliputi apa saja dari jurnalisme sampai basafat sastra drama film tidak mau dari mana lalu berbaik saya tidak menyangkupkan diri untung malam ini dipertemukan dan ini semacam tempusan bahwa saya masih boleh menyambut ulang tahun Mas Gun dengan cara ulang tahun 70 tahun basis ini maka dari itu saya akan mempersiapkan seberapa bisa pertama-tama saya ingin mengucapkan salut yang besar pada Mas Gun atas bukunya ini tadi apa yang dia katakan tadi sebenarnya sangatlah sebagian dari apa yang tertulis di dalam estetika hitam adorno seni dan emansipasi kalau Anda membaca ini Anda akan tahu apa yang sebenarnya dibalik itu semuanya dan salut saya sehubungan dengan tadi dikatakan mengapa pilih adorno waktu Ayu tanya dan Mas Gun menjawab karena sulit ini juga mengingatkan pengalaman saya pada waktu saya tahun 77 menggarap sekolah Frankfurt khususnya pemikiran Hockheimer dan Adorno di dialektika pencerahan Roma Manis mengatakan apa kamu gak berpikir lagi menggarap ini ini terlalu sulit tapi entah saya tertarik begitu saja dan akhirnya saya kerjakan seperti pengalaman yang sama saya kira lebih-lebih di dalam buku Mas Gun bisa menuangkan Adorno dengan sangat baik padahal Adorno ini tidak mudah dimengerti apalagi dengan bukunya yang terakhir teori estetik ini yang merupakan semacam kompilasi puncak dari seluruh pemikiran dia yang tidak mudah memang jadi memang sungguh sulit dimengerti nah tetapi Mas Gun bisa menyampaikan ini bukan dengan nada seorang filsuf yang mau bertinggi-tinggi tetapi dengan seperti kalau dia menulis catatan pinggir catatan pinggir jadi enak dibaca dan menurut saya inilah kekuatan jurnalisme seorang Gunawan Muhammad dia bisa mencerna itu dan menyampaikannya dan waktu saya mengharap yang sama itu juga saya pakai pendekatan macam ini karena rasanya sulit sekali menuangkan Adorno atau Hockheimer itu kecuali dengan bahasa yang ingin saya sampaikan nah mungkin karena kita orang pers jadi akhirnya bisa juga mengerjakan ini dan bisa dimengerti ini tidak berarti saya tidak mau mengatakan bahwa lalu ini menyepelekan atau mengurangi bobot dari apa yang ditulis Mas Gun sama sekali tidak tetapi seandainya Adorno dikatakan begitu saja dalam bahasa dia atau dalam komset dia akhirnya tidak ada orang yang mengerti akhirnya kita mesti mencari celah menafsirkannya dan ini saya kira sudah merupakan suatu interpretasi yang baik dan dengan demikian kita mau tidak mau keluar dengan pikiran kita sendiri dan itu yang dibuat Mas Gun dengan bukunya ini dan saya kira itu justru maksud Adorno karena dia sendiri tidak mau berpikir dogmatis silahkan orang terus berpikir non-identik nah kalau orang kalau dia berpendidian begitu masa dia akan mengatakan harus seperti yang saya mau akhirnya jasa seorang Adorno adalah membuka peluang justru karena abstraksinya yang sangat sulit itu tadi sangat padat untuk memberikan peluang-peluang interpretatif dan seperti yang dikerjakan Mas Gun sehingga ada suatu apa namanya kebaruan tidak hanya berpikir pada pangkalnya Adorno saja tetapi juga apa yang memang kita rasakan saya mengatakan bahwa Adorno itu pada awalnya bersama Hockheimer dan sekolah Frankfurt bertolak bahwa teori itu harus tidak terpisah dari praksis karena dia seorang Marxis tetapi lama-lama dia akhirnya meninggalkan itu maka ada yang menjuluki dia itu adalah serigala postmodern yang mantelnya materialistis narsis maksudnya dia menjadi seorang yang seperti apokaliptis tadi Mas Gun sudah mengatakan mengenai hitamnya itu tadi tetapi yang harus dikatakan ini sendiri merupakan suatu pikiran praktisnya itu diganti dengan pikiran pikiran yang kearah praksis itu diganti dengan pikiran kritis dan ini saya kira yang boleh saya petik kalau juga mendengar dari Kurian Mas Gun yang merupakan jasa bagi kita dan seperti ditulis Mas Gun dengan bagus tentu saja dengan mengacu pada Adorno berpikir itu sumber kebahagiaan jadi orang yang tidak berpikir itu tidak bahagia tak besar bedanya berpikir dengan makan bebek bakar dia bercanda dengan Hockheimer begitu jadi mari kita berpikir ini ajaan Adorno yang paling kuat dengan teori non-identitasnya tadi menolak itu tadi maka kata dia dan Mas Gun menulis dengan baik kebahagiaan yang tampak bersinar di mata orang yang berpikir adalah kebahagiaan umat manusia berpikir itu memang betul-betul sesuatu yang penting di dalam seorang Adorno nah tetapi kemudian tadi sudah dikatakan janji kebahagiaan itu tidak terletak di dalam berpikir tetapi berpikir mengenai seni kalau saya mau mengatakan begitu nah Mas Gun mengucapkannya dalam bahasa Perancis kalau dalam bahasa Jerman itu kata kuncinya itu Janji kebahagiaan itu ada di dalam seni nah maka saya tadi terkesan Mas Gun memakai kata turah turah ini untuk sekedar ilustrasi adalah simbol seorang ibu yang ada di Omah Petru dimana yayasan basis ada seorang ibu itu katanya dan yang merapi yang justru turah karena terus memberi nah Mas Gun mengartikan turah sebagai sisa celah sisa tetapi ada arti positif dari turah adalah lebih maka saya melihat seni disini bahwa walaupun sisa disinilah lebihnya seni itu jadi tidak memberikan suatu peninggalan sisa-sisa tetapi lebih kalau kamu mau masuk ke dalam seni berpikir mengenai seni itu betul-betul peluang yang banyak yang kita pikirkan nah seluruh pemikiran Adorno kiranya tidak bisa dilepaskan juga dari dialektik pencerahan yang dia mengatakan bahwa pencerahan akhirnya apa yang rasional menjadi mitos dengan manusia menindas alam dengan pikiran yang menguasai tadi akhirnya dia tertindas sampai sedalam-dalamnya di dalam dirinya sendiri jadi manusia ini tidak merasa bahwa dia sudah diperbudak dari dalam oleh apapun oleh kesamaan karena kultur industri itu menyamakan semuanya menjadi sepadan tidak ada bedanya jadi sungguh tidak ada peluang dan disitu ditekankan yang dia sebut dengan paksaan identitas harus begini dan ini yang ditentang Adorno dan walaupun dia pada waktu itu pun sudah rasanya tidak tahu jalan keluarnya dengan dialektika pencerahan itu tadi jadi yang dikatakan itu bahwa pintu darurat itu nyaris tidak ada bagi orang modern ini untuk keluar dari perbudakan perbudakan yang dia derita dari pikirannya yang memang sangat menindas di dalam dunia kapitalis ini di dalam dunia rasio semuanya ini diperbarangkan itu artinya Mas Gun memakai kata reifikasi itu pembarangan semuanya ya itu tadi nilai tukar dan sebagainya termasuk agama termasuk jangankan kultur agama pun juga sudah diidentikan dengan nilai tukar itu tadi kita tahu dengan amat mudah kita menemukan contohnya jadi modernitas itu betul-betul sesuatu yang dekat dengan kematian dan kematian akal budi perbudakan di dalam diri manusia sendiri sampai sehabis-habisnya karena itu dialektikanya makin kita memperbudak alam dengan apa yang kita mau makin alam memperbudak kita jadi jangan dikira kita ini tidak seliar alam dan ini nampak ketidakberdayaan kita sekarang ini juga maka Adorno mengatakan bahwa kebebasan itu memang tidak ada lagi dia mengatakan dengan suatu ironi siapa taat dia memerintah jadi jangan dikira orang-orang penguasa modal sekarang itu adalah memerintah dia adalah orang yang diperbudak dari dalam dirinya jadi dia dia memerintah justru karena dia taat pada reifikasi pada pembarangan yang telah terjadi dan pada penindasan alam yang ada ini dia menjadi budak pada dirinya sendiri nah makin dia berkuasa dan dalam hal ini kita bisa berpikir bagaimana cara dialektis pemikiran dialektis Adorno makin dia berkuasa sebenarnya makin dia mau taat seperti budak apalagi di dalam dunia kultur industri sekarang ini jadi sebenarnya menguasai memerintah bertaat dan patuh itu sama saja di dalam dunia sekarang ini karena semua orang digerakkan oleh suatu suatu naluri yang sungguh sungguh tak terkontrol lagi bagi subyek untuk menemukan jalan keluar tidak ada pintu daruratnya istilahnya Adorno tadi dan disitulah dia melihat seni seni sebagai sesuatu yang turah dan akan ada disitu jalan keluarnya gitu nah seni itu seperti juga ditulis oleh Adorno seni itu jangan dijelaskan menjelaskan berarti mendominasi itu dikasih contoh dengan Samuel Beckett yang sangat sungguh-sungguh bahkan komunikasi itu pun akhirnya diam gitu jadi tiap jawaban yang menghentikan pertanyaan akan berarti menghabisi apa yang non-identical jadi biar dia tidak identik jadi inilah kritik untuk menjawab ke kaburan zaman pencerahan dimana ini seni itu juga diperbudak di dalam kultur industri ini maka saya kira itu yang harus kita tatat betul bahwa politik teori identitas itu harus menjadi non-identitas dalam pikiran Adorno dan itu ditemukan di dalam seni secara menonjol jadi kita tidak boleh berhenti dengan pertanyaan tidak boleh berhenti dengan pemikiran karena begitu kita berhenti kita menjadi identik maka sungguh-sungguh suatu pemikiran yang sangat emansipatoris menurut saya walaupun mungkin muram jadi itu sungguh-sungguh kita tidak bisa di dalam dunia yang yang cedera yang terluka ini kita diam kita harus terus mengempansipasi dan kemungkinan yang terbesar itu seni nah maka saya kira kalau kita meletakkan di dalam konteks yang lebih luas itu adalah kalau seni kita pandang sebagai bagian dari kebudayaan betapa kalau dikatakan bahwa kebudayaan itu adalah akar semuanya kita mestinya kesini dan memang di dalam kultur industri ini yang namanya kebudayaan dan sebagainya itu sudah dihilangkan jadi betul-betul disamakan semuanya menjadi tidak ada bedanya dan akhirnya semua harus punya maksud punya nilai seperti apa ya seperti yang dimaukan oleh pembendaan itu tadi bukan oleh seperti yang dimaui oleh halnya sendiri gitu maka saya menggarisbawai apa yang dikatakan Mas Gun kebahagiaan itu terjadi jika tidak terbentuk hubungan yang dibebani oleh maksud bagian adalah terbentuknya hubungan yang tak dibebani oleh maksud karena setiap maksud setiap apa namanya kemauan setiap rasio itu sudah menindas karena apa karena pikiran manusia kalau kita balik ke teori sebelum dialektika pencerahan itu sudah menjadi instrumentalis jangan dikira kita masih mempunyai pikiran objektif menurut Adorno dan Hockheimer karena pikiran kita sudah instrumen apa saja kita bergerak sebagai instrumen instrumen pasti memperalukan orang lain juga dan karena itu tidak ada kebebasan di sini maka bebaskanlah diri kita dari maksud supaya kita ini bisa bahagia itu saya kira yang ingin saya catatkan dan saya ingin membuat tidak ingin mengulang apa yang dikatakan oleh Mas Gun karena sudah sangat jelas apalagi kalau membaca bukunya tetapi saya justru ingin pertama menggarisbawahi kedua memberikan sedikit pemikiran yang mungkin boleh kita diskusikan jadi Mas Gun tadi mengatakan mengenai kata unpredictable ini saya kira kata kunci di dalam Adorno tetapi juga kata kunci kehidupan kita hidup kita ini harus berani chaos tidak hanya mapan saja dan kita tidak tahu unpredictable sementara masyarakat modern ini semuanya mau diawasi dengan birokrasi itu yang dikritik Adorno dan karena itu dia mengatakan fasisme itu bukan pertama-tama suatu teori keras tetapi adalah buah dari zaman pencerahan saya hampir mau mengatakan jangan-jangan politik identitas kita sekarang yang merebak ini adalah juga buah dari pemikiran identik yang sudah tidak mengenal lagi mau berpikir negatif dialektik atau berpikir non-identik tadi ini juga ingin saya usulkan sebagai suatu bahan diskusi juga pertanyaan pada Mas Gun jangan-jangan kalau sekarang di dunia ini merebak seperti halnya tahun 60-an merebak revolusi itu ini merebak politik identik ini apakah memang sudah terjadi kejenuhan dimana-mana menjadi sama karena itu lalu orang betul-betul tidak memenuhkan jalan keluar kecuali identitasnya dan ini kekonyolan luar biasa karena akan berhenti saya kira secara eksperiensial kebahagiaan nanti juga secara eskatologis nanti itu sampai mati kita pun tidak tahu apakah kita ini akan utuh banyak yang mengatakan juga para sufi itu sampai mati pun kita ini akan seperti ini saja terdiri dari fragment-fragment dan saya kira di sini Adorno benar bahwa kalau kita memaksakan identik maka ini 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 paksaan yang konyol paksaan yang tidak realistis maka saya kira membaca Adorno bahwa semuanya ini harus non-identik bahkan sampai nantinya dan kita tidak tahu kemana justru karena itu adalah unpredictable tadi maka ini suatu yang menghibur sesuai dengan pengalaman eksistensial kita 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 apa namanya betul-betul merasa tidak ada jaminan bahwa kita akan seutuh itu karena itu jangan sok bahwa kita akan seutuh itu ini yang saya tarik sebagai kesimpulan kalau saya membaca Adorno nah lalu yang kedua apakah mungkin saya memberi catatan teori non-identitas itu kita pakai untuk mengerti misalnya Bineka Tunggal Ika saya kira Eka itu adalah suatu tujuan identik sedangkan yang Bineka itu adalah yang non-identik dan selamanya akan kayak begini maka saya pikir kalau kita berpikir dialektis seperti teorinya estetisnya Adorno ini tadi mencari peluang non-identik itu tadi karena disana jadi sesuatu yang unpredictable itu saya kira apa namanya kita lebih disareh gitu loh karena gak mungkin akan terjadi kesatuan itu kecuali kita menerima perbedaan ini tidak berarti bahwa kesatuan itu sesuatu yang masih di depan kalau begitu ini kita anti Pancasila ya karena kita sudah mengatakan bahwa kita ini mempunyai kesatuan itu sebagai sesuatu yang sudah primordial ada di dalam diri bangsa kita nah tetapi ini harus kita realisikan realisikan terus lewat non-identitas ini tadi supaya nantinya baru terwujud dan itu mungkin tidak akan terwujud dan inilah saya kira pentingnya negara demokrasi kita sudah gagal dengan demokrasi terpimpin maupun demokrasi di zaman order baru yang praktis rejim karena identitas ini keekaan yang mau kita tonjolkan padahal kebinekaan ini merupakan dialektis terus-menerus bukan hanya dengan suatu utopia yang ke depan tetapi juga dengan sesuatu yang yang kata silur sesuatu yang sebenarnya dulu ada sekarang hilang dan ini harus kita cari terus sampai kita temukan ke depan dan ini saya kira Adorno berada di dalam kesatuan dengan mereka-mereka ini lalu hal yang praktis yang ingin saya tanyakan pada Mas Gun walaupun tadi dikatakan dengan wawancara dengan Ayu pada terakhir dia sebenarnya juga mempunyai kritik mengenai keriang gembiraan itu saya pikir Mas Gun di sini menulis mengenai mungkin dengan nada kritis mengenai didi kempot dan musik Ayu Ting Ting itu bagaikan K-pop maupun jazz yang dikritik Adorno saya melihat sesuatu karena saya pernah melulis didi kempot maka saya katakan ini sebagai sesuatu bahwa mungkin industri musiknya itu yang kayak gitu tetapi yang digarap di kempot ini adalah keambiaran yang justru dia sendiri the lord of ambiar yang memang menampung bahwa manusia sekarang ini mempunyai itu tadi ambiar jadi tidak identik lagi gitu dalam cinta pun dalam cinta pun ambiar seperti kata Birman Wolf Birman itu yang juga dikagumi Adorno bahwa istriku pun menjadi utopia gitu ya tidak hanya marsisme utopia istriku pun menjadi utopia begitu jadi itu sesuatu yang ingin saya katakan bagaimana kita menanggapi misalnya fenomen didi kempot bukan terhadap irama musiknya yang mendayu-ndayu tetapi garapan bahwa dia bertolak dari sesuatu yang ambiar ini tadi dan ini menurut saya kisan yang sangat merakyat mengenai apa yang diperhatikan Adorno keambiaran dalam sekarang ini bahkan kestiaan janji itu semua ambiar gitu loh karena memang tidak identik sebenarnya mau kita ikat dengan apapun bahkan dengan agama pun tidak bisa saya kira itu Mas Gun dan sebagai sesama seniman saya ingin meningkatkan kerinduan Adorno dengan puisinya Wolf Birman yang sangat indah yang menurut saya saya pun rindu penegeri para penyanyi tempat anggur menjadi lagu terima kasih setiap terima kasih banyak Romo Sindu Mas Gun apakah sudah siap tadi Romo Sindu ada pertanyaan tentang didi kempot bahwa Lord of the Broken Heart itu sebetulnya bertitik tolak juga dari non-identity silahkan dijawab singkat nanti ini sudah ada banyak sekali pertanyaan ini Mas Gun jadi mungkin reaksi cepat untuk pertanyaan Romo Sindu terakhir belum belum di amnud Mas Gun masih suaranya belum keluar halo sip dengar sudah dengar sudah Romo Sindu sudah dengar saya sudah malah saya enggak dengar Romo Sindu oke oke saya dengar apa yang dikatakan Romo Sindu benar sekali karena kalau kita lihat diri keempat misalnya sebagai sesuatu yang tidak di dalam apa ya garis utama keyakinan keyakinan dan ideologi kesenial tapi juga kita selalu ada dua visi kan dari setiap fenomena seperti itu ketika ya saya menyukai dikebut karena dia sentimental saya kan sentimental tapi ketika menjadi bagian dari komersialisasi yang kadang-kadang mengkhawatirkan ya ini bisa menjadi trend yang seperti sinetron sinetron itu seperti Broadway yang sangat jele itu yang sekarang dipompakan tiap malam tiap hari kepada kita untung dikebut tidak begitu itu karena dia seorang lepas dari organisasi produksi dan marketing yang rubin memang saya salah kalau saya mengatakan dikebut adalah dari culture industry saja tetap ada yang lebih berbahaya yaitu dalam hal ini sinetron untung saya tidak menonton televisi tapi tiap kali saya melihat orang menonton sinetron saya melihat itu bahaya dari kemandikan berpikir kemandikan hubungan manusia yaitu perdenglihku pember apa pembendaan 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 dari cinta dan bahkan agama di dalam sinetron agama akan menjadi semacam obat dan itu menurut saya tidak sesuai dengan semangat kebebasan yang juga terdapat dalam agama mas mas gun ini ada tapi saya senang sekali karena romo sindu mengutarakan ini dan sebelumnya juga mengutarakan masalah dialektik antara berkuasa dan dikuasa itu ya mas gun ini ada pertanyaan banyak sekali ya untuk mas gun dan juga nanti romo sindu bisa ikut menanggapi tidak terdengar mas ya tidak terdengar tes 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 mas gun bisa dengar mas gun bisa dengar ya jadi saya akan bacakan pertanyaan nanti kalau mas gun belum bisa langsung mereaksi mungkin romo sindu bisa membantu untuk mereaksi jadi ada banyak pertanyaan ini misalnya mas gun mengatakan keindahan adalah kemerdekaan tadi juga romo sindu mengatakan soal turah soal unpredictable tadi itu apa yang dimaksud dengan kemerdekaan itu karena keindahan semerdeka apapun tetap tidak bebas nilai apakah seni itu semaunya seniman menurut Adurno lalu seni itu buat siapa kebebasan seperti apa yang berkait erat dengan estetika dan etika seni untuk politik seni untuk uang layak disebut seni jadi ini rangkuman dari macam-macam pertanyaan jadi apa maksudnya keindahan sebagai kemerdekaan apa yang dimaksud dengan kemerdekaan apakah tidak apakah lalu kemudian semuanya bebas nilai begitu apakah seni itu lalu semaunya seniman menurut Adurno seni untuk siapa kebebasan apa yang berkaitan erat dengan estetika dan etika silahkan mas gun kalau sudah bisa mendengar mereaksi silahkan mungkin kalau mas gun belum bisa Romo Sindu bisa mengisi lebih dahulu silahkan Romo ya seharusnya ini dijawab mas gun tetapi saya sekedar mendahului dulu tadi sudah banyak dikatakan oleh memberi contoh mas gun mengenai kemerdekaan yang dicita-citakan oleh sosialisme bahkan oleh demokrasi lebih-lebih oleh sosialisme yang marxisme dan sebagainya akhirnya buntu terjungkir menjadi diktatur dan ini yang akhirnya membuat Adorno yang dulu sangat kagum terhadap marxisme sebelum dia menjadi ideologi yang begitu kaku itu lalu meninggalkannya jadi memang tentu akhirnya kemerdekaan itu sendiri sesuatu yang memang harus terus diperjuangkan maka sebenarnya Adorno dan Hockheimer lebih memakai kata emansipasi daripada kemerdekaan pembebasan pembebasan ini terus-menerus dari rejim sosialisme bahkan dari tindasan demokrasi sendiri dimana sebenarnya demokrasi sendiri juga apalagi kalau formal itu tidak menyangkut hakikatnya cuman sarana yang akhirnya kita sendiri tahu percobaannya kita alami di Indonesia ini suara Romo Sindu dan lain-lain tidak saya dengar kurang jelas kenapa suara Mas Gun jelas suara Mas Gun jelas saya lanjutkan karena itu saya membayangkan tadi pertanyaannya justru kemerdekaan itu lewat keindahan atau dalam keindahan kita menemukan kemerdekaan ini tentu saja salah satu alternatif yang memang di tengah segala macam tiada alternatif ini menjadi peluang dan ini bisa saya contohkan kalau melihat seniman bekerja dengan sungguh-sungguh tidak memakai pikiran seperti yang kita pikirkan bahkan membongkar pun berani apa yang dia sudah buat yang menurut kita itu sudah bagus ada sesuatu yang Mas Gun tadi memakai istilahnya sebagai sesuatu yang tidak memuaskannya dan disitulah saya kira emansipasi itu terlaku bukan pertama-tama hasilnya kemerdekaan tapi bergulat terus untuk membebaskan diri dari apa yang memang sebelumnya belum ideal dan ini saya kira tugas kita semua kalau kita mendefinisikan kebebasan sebagai sesuatu yang sudah ada itu juga konyol itu tidak sesuai lagi dengan teori Adorno juga itu yang saya pikirkan maka saya kira karena di pasar sudah tidak mungkin di politik sudah tidak mungkin di sistem sosialisme sudah menjadi diktatur demokrasi juga menjadi kadang-kadang diktatur mayoritas kapitalisme seni ini menjanjikan di dalam keindahan ini kita masih bisa melihat kemerdekaan dan dalam arti itu kita mengempansipasikan diri lewat mengapa seni demikian saya kira itu jawaban saya dan saya kira kalau di dalam hal pikiran Adorno apalagi kalau dia memakai referensinya pada Samuel Packard Picasso dan sebagainya maka seni yang berorientasi uang itu sungguh-sungguh berorientasi kepopuleran dan sebagainya ya bukan seni karena seni itu adalah kebahagiaan terima kasih mungkin sudah sambung mas Gun monggo kalau sudah bisa sambung mas Gun bayang ya ini selalu ada problem teknis saya sudah mengirimkan ke whatsapp mas Gun semoga nanti bisa dibaca dan bisa direaksi nah sementara itu mungkin kita lanjutkan saja ini terpaksa Romo Sindu ini yang menjawab gitu ya ada pertanyaan begini ada pertanyaan begini dari Andri Gutong dan Luman Hake bagaimana mas Gun silahkan baik makanya masih agak kesulitan ya jadi begini ini pertanyaan dari Andri Gultom Lukman Hakim ya mungkin nanti Romo Sindu bisa mereaksi bagaimana kesenian bisa memecah kebuntuan administrasi total akibat sistem modern apakah pelarangan maksisme secara politik berdampak pada dunia seni Indonesia sekarang ini jadi bagaimana seni bisa memecah tadi itu ya modernisme pencerahan dan apakah di Indonesia ini pelarangan maksisme itu berdampak pada dunia seni kita pada umumnya saat ini Monggo Romo Sindu kita sambil menunggu Mas Gun supaya bisa terkoneksi dengan baik salah satu memang betul yang dipikirkan oleh Adorno itu adalah birokrit tak birokratisasi birokrati itu ya pembirokrasian gambarnya begitu lah dari semua yang ada termasuk seni di dalam industri modern sekarang ini jadi itu memang menjadi realita jadi begitu semuanya menjadi pembendaan dan semuanya menjadi otoriter di dalam dirinya pembirokrasian itu tadi sangat perlu atau mau mutlak mau tidak mau dan seni pun menderita kita di sini maka ini jelas bahwa tadi Mas Gun sudah mengatakan kalau di zaman Orde Lama dominasi Lekra itu juga membungkam sampai keluar akhirnya Manikebu dan di dalam Orde Baru jelas ya banyak seniman yang akhirnya berurusan dengan pemerintah karena rejim ini tidak mengendaki kebebasan di dalam seni kata kebebasan itu juga sering dikatakan malahan bukan keindahan itu anehnya di situ itu sudah menjadi di kepala orang karena itu juga ada pepatah jika jurnalisme tidak bisa mengatakan sastralah yang akan bersuara itu juga suatu cara untuk betul-betul membongkar keadministrasian pembirokrasian dari seluruh dominasi kapital lewat birokrasi maka saya kira saya sangat setuju di dalam hal ini bahwa seni ya memang adalah yang paling bisa memberontak terhadap hal ini bukan hanya demo-demo tetapi seni tapi yang dimaksud Adorno tentu bukan seni yang sekedar memberontak tetapi yang memberikan suatu wacana tawaran gugatan dan kritik dan ini yang memang masih kurang bahkan Adorno pun mengakui sampai dia juga menghakimi yang namanya jazz dan sebagainya itu jadi maka saya kira betapa peliknya kita masalah emansipasi itu di dalam pemikiran Adorno karena tidak semua seni apalagi seni yang orientasinya uang tadi tentu tidak tidak bisa yang kedua mengenai marxisme yang dibekukan ini nanti tema yang menarik yang akan dibahas oleh Romo Mahnis saya kira saya bukan seorang akhlinya tetapi memang tidak langsung terkait dengan seni karena waktu itu seni di bawah lekra itu juga bercita-cita untuk membebaskan kaum poloretar rakyat ini tetapi akhirnya juga menjadi diktatur yang luar biasa juga sampai masgun dan kawan-kawannya termasuk Romodik itu membuat mani kebu itu jadi saya kira pelarangan marxisme itu sangat sesuatu yang sangat politik dan memang akan terus dipersoalkan tetapi apakah ini terkait dengan masalah seni saya tidak tahu karena marxisme sendiri dalam seni-seni sosialis seni itu menjadi seni birokrasi seperti yang kita lihat di Korea Utara di China bahkan di Uni Soviet zaman dulu maka seni pun disana kalau alternatif keluar seperti Boris Paternak Solenitsyn itu semuanya ke Siberia maka dari itu saya kira marxisme sendiri kalau menjadi semacam sistem totaliter seperti dikritik Adorno juga membahayakan buat seni apakah pelarangan marxisme ini membuahkan suatu matinya seni memang masih harus dibuktikan dan ini saya kira Mas Gun sebenarnya jauh lebih tahu karena mengalaminya sendiri waktu zaman mani kebu itu apakah Mas Gun sudah bisa terkoneksi ini sayang sekali ada problem teknis ya nah itu sudah keluar kedengaran gak dengar dengaran ya tadi sebetulnya dikatakan di sini gak bisa tambah cuma sebetulnya kan puncak dari ketidakbebasan itu di masa Stalin sebelum Stalin waktu ada apa enggak Rusia pada Sini Rupa ada Mayakovsky dan lain itu hidupan kesenian sangat bebas karena lepas dari sensorsif kerajaan Rusia kemudian setelah Stalin meninggal tumbuh banyak kesenian yang menarik dulu waktu zaman demokrasi terpimpin dan kita gak boleh nonton film Amerika kita hanya boleh nonton film dari video tapi ada satu kesempatan yang diberikan yang diberikan oleh pusat-pusat kebudayaan cukup kewakian dan kewandian yang diberikan oleh yang diberikan oleh dengan kata lain selalu seperti kata kalau ada usaha pembebasan kalau dilihat itu hanya masa Stalin yang sangat mendistorsi suaranya hilang mas dan bergaung ada feedback ya mas oke sekarang udah nampak kan ya jelas jadi waktu zaman itu ada pusat kebudayaan cukup seluagia yang komunis juga tapi berbeda jadi realisme sosialis dan marxisme di dunia ini tidak tidak satu ya bisa dengar dengar sangat baik sangat baik mas nah jadi ada kesempatan untuk bebas dan akhirnya memang muncul setelah Stalin meninggal feedback lagi banyak karya-karya yang cemerlang saya kira salah satu jasa dari sosialisme di Eropa Timur selain operasif itu pendidikan baik dan masih memberikan kesempatan sekolah terutama pada perbuatan jadi kesenian yang timbul itu mudah mempunyai paket mempunyai penuh pelaku saya lihat adalah musik musik di Rusia sekarang di negeri-negeri sosialis pemusiknya bagus-bagus saya kira itu berkat masa yang tidak enak di masa Stalin saya kira itu saja ada ada pertanyaan lain Mas Gun ini dari Sofian Sinte dan Nurul Khuryah apakah Marxisme masih menjanjikan setelah kegagalan Uni Soviet perjuangan kelas Marxis berhasil sejauh mana pengaruh revolusi sosialis terhadap kehidupan bernegara dan beragama global terang bahwa Marxisme sebagai janji tidak terpenuh Marxisme itu menurut saya bagus sebagai dihanose tapi berantakan sebagai terapi yang dihanosenya itu masih banyak yang menarik misalnya dan itu yang berkembang di kalangan akademi terutama anehnya ketika Marxisme mati sebagai gerakan di kalangan akademi di barat itu menjadi tumbuh memang bahayanya itu tidak benar-benar bisa melepaskan dari dogmatisme yang berlaku tapi kalau kita baca orang Marxisme seperti Terry Eagleton kritik itu kan tidak seburuk seperti yang lain-lain dan mengenai Marxisme itu kan semangat egalitarian itu tinggi sekarang di dunia ini ketimpangan kaya dan miskin itu menakutkan termasuk di Cina itu bagaimana paling tidak Marxisme mempunyai menjadi alternatif yang belum tentu bisa karena kekuatannya tidak ada tapi selalu ada harapan jalan yang ada di sana yang belum kita capai itu barangkali hanya itu yang bisa kita nilai positif lainnya memang gagal apa boleh buat terus ini ada pertanyaan yang agak personal Mas Gun dari Triwinarno GM menulis membaca saja sapar di Joko Damono saya merasakan rasa kesunyian bagaimana Adorno memandang kesunyian yang menyelimuti manusia wah saya belum baca Adorno bilang begitu tapi kan dia sebetulnya menyukai kesunyian dalam arti dalam arti bahwa tadi promosi dulu mengingatkan bahasa menjadi alat komunikasi semata-mata sehingga kehilangan ekspresinya kehilangan kedalamannya dan justru di dalam kesunyian tidak ada komunikasi secara verbal kesunyian itu tidak berarti tidak ada komunikasi dalam arti yang lain tapi secara verbal itu sangat bagus kan berbekal ya paket dan bahkan tidak ada kata-kata jadi kesunyian itu penting dalam membebaskan juga dari omong kosong yang Heidegger bicara itu omong kosong sehari-hari yang tidak ada arti ya puisi kan ada momen-momen keserian di setiap puisi puisi tidak semuanya kata puisi juga diam puisi itu seperti roda pedati kan ada yang kosong ada yang ada jari-jarinya itu itu kalau salah satu tidak ada tidak bisa berfungsi begitu jawaban saya terus ini ada sedikit pertanyaan agak dari teman Mas Gun dari Trisno mengapa Mas Gun menyimpulkan bahwa Adorno itu orang Yahudi untuk menjelaskan soal penderitaan kegelapan itu apa tidak terlalu esensialis kesimpulan ini Mas? tidak karena Yahudi tidak berarti menerita tapi Yahudi pada saat Adorno itu menerita Yahudi di Israel sekarang membuat orang menerita jadi saya tidak esensialis kalau Trisno memang esensialis ini tadi ada pertanyaan yang penting yang tadi kelewatan karena ada problem teknis Mas Gia mengatakan keindahan adalah kemerdekaan apa yang dimaksud dengan kemerdekaan karena keindahan semerdeka apapun tetap tidak bebas nilai apakah seni itu semaunya seniman menurut Adorno lalu seni untuk siapa kebebasan seperti apa yang berkaitan dengan estetika dan etika seni untuk politik seni untuk uang layakkah disebut seni lalu justru seni untuk politik untuk uang tidak layak disebut seni kebebasan tadi yang Rauh Masyidu jelas sekali mengatakan bertujuan menjadi pamreh ketika kita didominasi pamreh yang gak ada kebebasan dan ketika kita didominasi rencana dan hasil yang diharapkan kita tidak ada kebebasan karena itu salah satu produk dari kebebasan adalah tadi yang promosi dibilang keos keos kadang-kadang kita takut pada keos tapi Khairul Anwar pernah menulis dalam satu catatan yang kecil seni itu dimulai dengan saat awal yang keos dan berakhir dengan kosmos yaitu ketenangan dan saya kira ada seorang filosof diwasa ini Almarhum Delewis yang membahas karya-karya Francis Bacon berpada Inggris sebagai kosmos antara keos dan kosmos antara keos dan tidak tapi keos itu sangat penting dan itu yang tadi disebut bagus sekali oleh orang sini itu yang kita kebanyakan orang bicarakan seni takut harus diarahkan diawas begini awas jangan jalan 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 jadi pitutur orang senang sekali sama pitutur takut pada kebebasan orang lain takut pada kebebasan diri sendiri itu aja terima kasih lalu ini ada pertanyaan mungkin saya kira segedar minta diklarifikasi lebih lanjut ya baik untuk mas GM maupun Romo Sindu ya tentang soal masa Frankfurt begini pertanyaannya apa yang salah dengan rasionalitas sehingga masa Frankfurt mengkritiknya benarkah naluri dasar rasionalitas adalah menaklukkan lalu apakah seni tidak akan terjebak juga dalam rasionalitas bagaimana dengan keadaan kita sekarang dimana indera kita dikepung berbagai virtualitas yang sangat virtual adakah benang merah pemikiran Mark dan Adorno apakah membaca Adorno harus bebas interpretasi seperti membaca Nietzsche apakah Adorno mengajak kita keluar dari identitas supaya bisa masuk dalam kemerdekaan kebahagiaan saya kira ini pertanyaan pertanyaan klarifikasi yang tadi sebetulnya sudah dengan sangat bagus diterangkan tapi mungkin saya kira baik kalau Mas Gun dan Romo Sindu memberi penegasan lagi silahkan Mas Gun saya ingin menekankan lagi yang tadi sebut Romo Sindu selintas yaitu politik identitas sekarang ini politik identitas begitu kuat dan memang ini ada sejarahnya tidak jauh dari kolonialisme kalau di Indonesia pemerintah kolonial itu kan administrasi jadi semua didaftar semua diklarifikasi semua diidentifikasi lalu ada masyarakat Indonesia dibagi Timur Asing di Bumi Eropa itu identifikasi itu cara berpikir identitas dan menjebak dan akhirnya akibatnya berlarat-larat dan sangat destruk kita melatah dan tidak menggugat sebagai contoh kita saya suka membuat contoh yang sudah pernah mendengar jangan bosan pengertian Jawa pengertian Jawa itu kan kalau kita di sekolah dulu sekolah saya di Jawa Tengah itu Jawa harus diidentifikasikan dengan apa yang ada di Solo dan Jawa politik bahasa kolonial menunjuk masing-masing daerah center of excellence dalam bahasa di Jawa Tengah adalah Solo dan Juk akibatnya bahasa Tegal bahasa Banyu masih dianggap rendah akibat dari politik identitas dan identifikasi dan klasifikasi yang sangat disukai Belanda Belanda itu kan kalau kita baca Pramodhya itu ada pengemanan itu kan gintar dan itu klasifikasi di situ bukan main orang diklasifikasi apa saja impuls atau passion untuk kairah untuk klasifikasi itu kairah modern karena enggak mau ada chaos lalu ini yang orang lalu Jawa Sunda seolah enggak ada hybriditas seolah tidak ada fluiditas seolah yang dominan itu yang benar yang jadi memodel saya selalu kasih contoh Taman Mini Indonesia itu order baru itu mengulangi politik identitas dari Belanda Kolonial sebagai contoh kalau kita kembali misalnya Anjung Sumatera Barat ya Mentawai enggak ada Jawa ya Jogja Joglu Rumah Kudus tidak ada ini yang saya kira kita harus selalu dikonstruk selalu gedore bahkan kita harus mempertanyakan dari mana pengertian suku siapa yang menemukan suku ada satu studio antropologi orang Perancis bahkan Batak itu bukan pilihan dari masyarakat yang tinggal di sana identitas penamang Batak itu diberikan oleh administrasi kolonial oleh antropolog hal-hal ini harus kita bonggar lagi dan kalau kita dineka atau galika itu bukan seperti yang kita lihat sekarang baju baju jawa baju mandura baju lalu baju orang Tionghoa itu mana baju orang tidak punya yang sekarang kalau anak-anak sekarang saya orang Sunda saya orang apa binika tunggal ikai itu harus mengapresiasi non-identitas kalau tidak itu kembali pada klasifikasi kolonial dan modernitas saya kira itu saja yang saya ingin tekan terima kasih Mas Gun Romo Sindu Terima kasih pertanyaan mengenai rasionalitas itu sebenarnya apa tentu saja saya ingin menjawabnya dalam rangka pemikiran sekolah Frankfurt yang diselidiki oleh Adorno dan Hockheimer itu tidak hanya rasionalitas pada zamannya tapi dia bahkan sampai pada rasionalitas ketika manusia bergulat dengan mitos maka baik dalam apa yang saya tulis tetapi juga diuraikan dengan baik oleh Mas Gun dalam bukunya mengenai Odysseus itu suatu cerita peralambang pada zaman mitologi pun manusia sudah dibelenggu oleh rasionalitasnya jadi dia di maka pembebasan itu sejak awal bukan hanya sekarang saja nah lalu Adorno dan Hockheimer meneliti dengan sangat panjang mulai di zaman abad pertengahan dia mengkritik neotomisme yang katanya mau membebaskan itu tetapi tidak pernah bisa teori-teori ini apalagi di zaman pencerahan sampai Emanuel Kant dan sebagainya dan lalu dia mengatakan Eclipse of Reason itu bukunya dalam bahasa Inggris maksudnya terbenam saya terjemahkan terbenamnya akal budi objektif menjadi akal budi instrumentalis jadi sampai sekarang ini dari dulu sampai sekarang pergulatan manusia saya kira rasionalitasnya kalau saya mengerti dalam tafsiran saya adalah membebaskan diri supaya kita tidak menjadi instrumentalis menjadi sesuatu yang memang bukan idealis tetapi yang objektif yang bisa betul-betul menghargai sesuatu seperti sesuatunya bukan menurut saya dan itu saya instrumentalisasikan dalam pergaulan dalam peradaban dalam apa saja jadi inilah negatif dialektik yang dipikirkan Adorno sejauh saya menafsirkannya jadi kalau ditanya rasionalitas itu apa sejarahnya itu betul-betul suatu sejarah pemikiran filsafat pun adalah suatu belenggu akal budi objektif menjadi instrumentalis karena itu harus diemansipasi sampai Adorno mengeluarkan teori seni ini kita jangan menginstrumentan pikiran kita tapi kita berpikir betul-betul membebaskan diri dari nilai instrumentalis ini dan melihat sesuatu secara lebih objektif jadi itu saya kira definisi yang ingin saya bukan definisi nanti keliru lagi mas Gunung tidak suka kata ini saya juga tidak maksudnya betul-betul rasionalitas menurut Adorno berarti ya pembebasan rasio dari naluri instrumentalisnya nah lalu pada zaman virtual ini saya kira sudah banyak sekali apa namanya pembahasan dan saya kira sangat relevan teori Adorno ini dipakai karena betul-betul manusia sudah menjadi sangat virtual dunia maya tidak real lagi dan ini betul-betul kita kalau memakai istilahnya Mas Gun bersenang-senang saja begitu loh seni tidak di situ itu itu mengutipkan sesuatu itu tidak bisa artinya tidak adil terhadap mereka yang mati ini saya kutipkan dari kata-kata Mas Gun dan terhadap rasa sakit yang bertumpuk tanpa kata-kata kalau kita menjadi gembira seperti sekarang ini gitu loh ya seni yang gembira dengan sinetron dengan K-pop ini ya betul-betul tidak solidar dengan pengalaman dan ini yang dilihat oleh Walter Benjamin nantinya di dalam sampai dia mengatakan mengenai kita harus mempunyai memoria terhadap itu semua dan teologi pun belajar dari teori ini untuk betul-betul mengenang penderitaan dunia ini memang penuh penderitaan jadi seni jangan hanya bersuka-suka gitu loh atau rasionalitas bersuka-suka lihatlah itu semuanya penderitaan bahkan termasuk korban dari sosialisme dan marxisme sendiri yang dilihat oleh Adorno itu terima kasih banyak Romo Sindu Mas Gun waktu sudah menunjukkan pukul 9 karya-karya Mas Gun di basis sekarang bisa dinikmati jadi kalau tadi Mas Gun cerita pernah ditolak ada tulisan tentang Jacques Rongsière tentang Jean-Luc Marion jadi Mas Gun ini memang luar biasa seperti kata Romo Sindu tadi itu perspektifnya itu luas sekali bukan hanya tokoh pers demokrasi tapi juga otodidak filsafat yang luar biasa mengagumkan saya beruntung bisa mengenal dengan baik Mas GM dan Romo Sindu sejak tahun 90-an waktu saya masih mahasiswa S1 saya mengenal dua orang ini GM maupun Romo Sindu sebagai raksasa-raksasa penulis di tempo di kompas dengan artikel sepak bolanya kalau Mas Gun tentu dengan capingnya saya beruntung merasa bisa mengenal dekat dua tokoh raksasa ini dan juga posisi-posisi politik yang diambil dengan baik manakala Indonesia berada dalam percabangan jalan jadi ini juga menjadi semacam teladan untuk banyak generasi muda mereka memang penulis-penulis yang besar raksasa besar namun saya mengenal mereka Romo Sindu maupun GM sebagai manusia-manusia yang menarik banyak tokoh-tokoh raksasa tetapi manusia yang kerdil dan ini bukan kasus Mas GM maupun Romo Sindu Mas GM maupun Romo Sindu suka berbagi berbagi ilmu berbagi pengalaman memberi tempat seluas-luasnya untuk generasi muda bertumbuh di sekitarnya di majalah basis maupun di salihara di teater udran kayu di tempo semoga pertemuan kita malam hari ini memberi inspirasi memberi harapan kepada kita di tengah macam-macam problem di tengah pandemi ini supaya kita maju terus hari ini dengan kesenian dan besok sekolah basis masih akan mengajak kita untuk berdiskusi mengenai etika di era digital bersama Romo Haryat Moko dan Mas Agus Sudebio dari Dewan PES sampai bertemu besok malam terima kasih sekali lagi untuk Mas Gun dan Romo Sindu untuk kesediaannya mengisi pada malam hari ini dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh hadirin yang telah bertekun dalam acara malam hari ini selamat malam untuk semuanya sampai bertemu besok selamat malam Terima kasih Juga Perayu Juga Perayu Budaya yang menembus fakta mencatat pertanda cahaya bagi gulita menjaga akal sehat dengan penuh martabat bagi jiwa-jiwa yang bebas dan merdeka basis basis biar kecil tetap eksis basis basis menjaga api kritis basis basis majalah budaya yang menembus fakta mencatat pertanda cahaya bagi gulita menjaga akal sehat dengan penuh martabat bagi jiwa-jiwa yang bebas dan merdeka basis basis biar kecil tetap eksis basis basis menjaga api kritis selamat menjaga selamat menjaga selamat menjaga selamat menjaga basis basis majalah budaya yang menembus fakta mencatat pertanda cahaya bagi gulita menjaga akal sehat dengan penuh martabat bagi jiwa-jiwa yang bebas dan merdeka basis basis biar kecil tetap eksis basis basis Menjaga api kritis Basis majalah budaya yang menembus fakta Mencatat pertanda cahaya bagi kulitam Menjaga akal sehat dengan penuh marjabat Bagi jiwa-jiwa yang bebas dan merdeka Basis, basis biar kecil tetap eksis Basis, basis menjaga api kritis